Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu yang sakit-sakitan juga meninggal. Di usia yang masih sangat muda, Yeon harus hidup sebatang kara tanpa orang tua. Di pemakaman ibu dengan wajah penuh kekecewaan, Yeon berjanji pada dirinya sendiri kalau dia pasti akan bisa bertahan hidup dan akan tumbuh jadi wanita tangguh tanpa pernah sekalipun mengandalkan orang lain. Puluhan tahun kemudian, di usia ke-39, terlihat Yeon telah menepati janjinya dulu. Kini dia sudah jadi pengacara sukses. Berkat kehebatannya menyelesaikan kasus-kasus korupsi proyek besar, banyak perusahaan ternama Korea membayar mahal untuk menggunakan jasanya. Karena puluhan tahun selalu berjuang sendirian, dia juga jadi tak pernah kepikiran membangun keluarga. Baginya keluarga hanyalah omong kosong. Hari itu ketika sedang menangani kasus pemerkosaan, Yeon menyarankan lebih baik ibu korban tak meneruskan tuntutannya karena pasti kalah melawan anak Sultan Kaya Raya. Apalagi jika kasus ini sampai tersebar luas, justru putrinya lah yang akan menanggung malu seumur hidup. Mendengar itu, ibu korban marah. Yeon yang tak punya keluarga tak akan bisa mengerti bagaimana hancurnya perasaan seorang ibu. Waktu tahu kalau putri yang telah dia kandung 9 bulan dan telah dia besarkan dengan penuh kasih sayang diperkosa orang biadab. Di tengah perdebatan, putrinya berusaha menenangkan. Meski sangat kecewa, namun karena sadar diri keluarganya cuma keluarga miskin, ibu pun terpaksa memilih jalan damai. Selesai mediasi di lobi kantor, Yeon papasan dengan seniornya. Senior menasehati sebagai pengacara, harusnya Yeon lebih berpihak pada orang-orang miskin, bukan malah ikut menindas mereka. Namun Yeon malah menjawab pengacara harus rasional. Kalau orang miskin gak mungkin menang lawan orang kaya, terus ngapain berjuang, buang-buang waktu. Mendengar itu, senior cuma bisa istighfar. Sorenya saat sedang latihan bela diri, teman Yeon menyarankan untuk mulai membuka hati dan mencari pasangan hidup. Di umur 30 tahun ini, sudah waktunya Yeon berkeluarga. Tapi Yeon gak tertarik sama sekali. Ia menganggap semua laki-laki gak guna, buaya, beban. Malamnya, Yeon bertemu dengan klien pengusaha kaya. Karena Yeon sering menangani proyek-proyek besar dan tahu seluk-beluk berbagai macam proyek di Korea. Tanpa base-basi, si klien minta bantuan Yeon untuk mengurus penggusuran rumah susun warga. Agar proyek pembangunan apartemen mewahnya bisa selesai lebih cepat. Sebagai pembayaran awal, si klien memberikan kunci mobil dan kartu belanja VVIP. Dengan kartu VVIP itu, Yeon bisa belanja sepuasnya. Tanpa ragu, Yeon pun bersedia membantu. Keesokan paginya, setelah sarapan, Yeon pergi mengunjungi makam tempat penyimpanan abu ibunya. Di depan makam, dengan bangga, Yeon menunjukkan surat promosi kerja ke Amerika Serikat. Yeon sangat senang sebentar lagi mimpinya untuk jadi pengacara kelas internasional akan segera terwujud. Namun malam harinya sepulang kerja. Karena kondisi jalanan gelap, Yeon kecelakaan. Anehnya saat membuka mata, Yeon bingung kenapa dia tiba-tiba pindah ke suatu lobi serba putih. Waktu bertemu resepsionis dan diperiksa nama serta tanggal lahirnya, resepsionis kaget lalu menyuruh menunggu sebentar. Di ruangan atasan, resepsionis melapor ada kesalahan dalam penginputan data. Jadwal kematian Yeon tertukar. Harusnya Yeon mati di tahun 2054, bukan sekarang. Mendengar laporan itu, atasan yang bernama Lee marah-marah. Beruntung Lee dapat ide. Ia memanggil Yeon kemudian menjelaskan masalah yang sedang terjadi. Ketika tahu kalau dia baru wajah mati, Yeon panik ketakutan. Lee pun mencoba menenangkan. Nggak perlu khawatir, dia punya solusi agar Yeon bisa hidup lagi. Kebetulan kemarin ada wanita yang memilih mati lebih cepat, padahal usianya masih tersisa satu bulan lagi. Kenapa Yeon nggak coba gantiin wanita itu? Lewat program khusus, bila berhasil menjalani sisa hidup selama satu bulan dan lulus masa percobaan, maka arwah Yeon akan dikembalikan ke tubuh aslinya yang sekarang sedang koma di rumah sakit. Karena cita-citanya masih belum terwujud, tanpa banyak bertanya, Yeon langsung menjawab dia mau. Resepsionis lalu meminta Yeon berdiri dalam lingkaran, kemudian mengirimnya kembali ke bumi. Ketika membuka mata, Yeon syok sekarang dia berada di tubuh mamak. Waktu melihat ada pria muncul dari kamar mandi, Yeon teriak ketakutan. Ternyata pria itu adalah suami Yeon di kehidupan ini. Dia bernama Sung. Saat tahu kalau dia juga punya dua anak, Yeon makin kaget. Satu putri remaja bernama Hanel dan satu putra kecil bernama Gangyo. Untungnya keluarga Yeon tak curiga. Mereka menganggap ibu bersikap aneh pasti gara-gara abis nonton film horor. Yeon yang masih syok pun kabur keluar rumah lalu teriak ke langit. Dia protes kenapa Lee gak ngasih tahu kalau dia bakalan jadi ibu rumah tangga. Tak lama kemudian Gangyo keluar minta diantar sekolah. Di halte setelah mengantar Gangyo sampai naik bis, Yeon diajak teman-temannya pergi ke pabrik untuk mencari kerja sampingan. Waktu mau pulang dia juga dipaksa ikut nongkrong bareng. Di kafe melihat kelakuan teman-temannya Yeon makin stres. Ia lalu ke toilet untuk menenangkan diri. Dalam toilet tiba-tiba Lee muncul. Karena udah gak tahan, Yeon memohon dikembalikan ke tubuh dan kehidupan aslinya. Namun Lee mengingatkan sesuai kesepakatan awal, selama satu bulan ke depan Yeon harus lulus masa percobaan di tubuh ini dulu. Daripada terus-terusan stres, kenapa Yeon gak coba belajar bersyukur dan nerima keadaan. Mendengar itu, Yeon cuma bisa istighfar. Di rumah setelah menganalisa kehidupan keluarga barunya, akhirnya Yeon memutuskan untuk mulai menerima keadaan seperti saran Lee. Tapi pas lagi belanja di supermarket, limit kartu kredit suaminya ternyata gak cukup. Tak lama kemudian, teman Yeon menelpon dan bilang kalau Gang Yeo udah pulang sekolah dari tadi. Sekarang dia lagi nunggu di taman. Yeon pun buru-buru menjemput. Beruntung selama lupa, teman Yeon mau membantu menjaga Gang Yeo. Maghrib-maghrib saat baru pulang, Sung dan Hanel bingung kenapa makan malamnya cuma daging doang. Melihat kedatangan mereka berdua, Yeon nyuruh duduk, jangan bawel. Di kamar waktu mau tidur, mendadak Sung ngajak ngen... Maksud saya ngajak hubungan suami istri. Karena ketakutan, Yeon langsung melintir tangan Sung sambil mengancam akan melaporkan suaminya itu atas tuduhan pemerkosaan. Biar gak macem-macem, Yeon memilih tidur di sofa. Besoknya di kantor saat sedang istirahat, Sung curhat ke temannya soal sikap aneh Yeon akhir-akhir ini. Dari cerita Sung, temannya bilang mungkin di luar sana Yeon punya selingkuhan. Mendengar itu, Sung gak percaya. Dia yakin istrinya wanita setia. Di tengah obrolan, atasan yang bernama Choi lewat. Sung lalu menghampiri dan menunjukkan rancangan proyek peredam suara untuk kereta. Melihat ide brilian itu, bukannya mendukung, Choi malah menyuruh Sung fokus saja ke proyek jalan trotoar yang lebih menguntungkan perusahaan. Sung pun kecewa. Di sisi lain, terlihat Yeon sedang nongkrong sama teman-temannya. Temannya memberitahu mereka semua harus kompak menolak proyek pembangunan apartemen mewah karena akan menggusur rumah susun warga setempat. Mendengar kabar barusan, seketika Yeon ingat di kehidupan aslinya dia bekerja untuk klien kaya yang ingin membangun apartemen mewah itu. Yeon lalu bergegas pergi ke rumah aslinya untuk mengambil berkas-berkas penggusuran. Sesampainya di rumah setelah menemukan berkasnya, sebelum pergi Yeon baru ingat dia pernah dikasih kartu belanja VVIP. Karena pengen banget belanja, Yeon pun ke mal lalu membeli baju dan tas mahal. Eh pas mau bayar, si kasir curiga kenapa nama Yeon beda sama nama di kartu VVIP-nya. Di sisi lain, di sekolah saat sedang istirahat, Hanel papasan sama kakak kelas ganteng bernama Yeong. Yeong disitu ngajak kenalan. Setelah berpisah, hati Hanel berbunga-bunga. Sementara di rumah, sepulang sekolah, Gang Yeo membawakan obat untuk Yeon. Dia mengira akhir-akhir ini sikap ibu aneh, pasti gara-gara lagi sakit. Awalnya Yeon nolak, tapi pas ngeliat muka polos tuh bocil, akhirnya dia mau minum obatnya. Malam hari, sepulang kerja, Sung mengajak diskusi masalah kemarin malam. Sambil marah-marah, Sung menuduh Yeon selingkuh. Karena Yeon gak mau jawab, Sung ngambek terus masuk kamar. Tak lama kemudian, Hanel juga pulang dan menyuruh dibuatkan makan. Melihat sikap kurang ajar Hanel, Yeon langsung ngomelin. Mereka berdua pun berdebat. Di tengah perdebatan, Sung keluar lalu bertanya dari mana Yeon dapat uang untuk belanja barang-barang mewah. Pasti dari selingkuhan. Di luar, tiba-tiba ada polisi datang meminta Yeon ikut ke kantor polisi. Di kantor, Yeon diinterogasi soal kartu belanja VVIP yang namanya beda. Beruntung, Sung berhasil membelah dan meyakinkan pak polisi kalau istrinya bukan pencuri. Melihat perjuangan suaminya, perlahan-lahan Yeon seperti mulai jatuh hati. Di atap rumah, saat sedang merenung, mendadak Li muncul menegur. Li kecewa, cuma dalam 44 jam 14 menit 28 detik aja. Yeon udah bikin banyak masalah untuk keluarga ini, terutama ke suami. Dengan tegas, Li memperingatkan agar bersikap lebih baik lagi. Jika masih terus membuat masalah dan merepotkan suami, maka dia akan menggantikan Yeon dengan kandidat lain. Mendengar peringatan itu, Yeon terdiam. Sepulang ke rumah, Sung terlihat gak marah sama sekali. Ia justru minta maaf. Sebagai suami, selama ini dia jarang ngajak ke mal untuk belanja baju-baju bagus. Sung janji mulai sekarang dia akan lebih perhatian dan tak akan membiarkan orang lain ngatain penampilan istrinya jelek. Mendengar ucapan Sung, Yeon tersipu, malu. Esok hari waktu pulang kerja, Sung bilang kalau besok kantornya mengadakan pesta. Sung pengen banget sekali-sekali Yeon ikut menemaninya datang ke acara kantor. Keesokan malamnya di pesta kantor, Sung kaget melihat istrinya sangat cantik. Dengan percaya diri, Sung memperkenalkan Yeon ke Pak Bupati. Saat Sung ingin menyampaikan idenya tentang proyek peredam suara kereta, tiba-tiba Choi muncul. Choi yang gak mau kalah saing berusaha mengalihkan pembicaraan dan ngajak makan. Di meja makan, Choi terus cari muka di depan Pak Bupati. Karena kesal ide suaminya tak pernah didengarkan, Yeon nekat memotong pembicaraan. Dia ngomong ke Pak Bupati kalau proyek Choi gak penting. Daripada anggaran dana kota digunakan untuk mengurus proyek tak berguna, lebih baik Pak Bupati membangun fasilitas peredam suara stasiun agar penumpang kereta merasa lebih nyaman. Toh ujung-ujungnya, jika masyarakat senang, popularitas Pak Bupati akan ikut naik. Sung pun panik lalu berusaha menahan istrinya. Namun di luar dugaan, setelah mendengar pendapat Yeon, Pak Bupati justru tertarik dan minta Choi segera membuat rincian perhitungan proyeknya besok. Sambil menatap Sung dengan sinis, Choi terpaksa menuruti perintah Pak Bupati. Akibat kejadian tadi, selesai makan, Sung dan Yeon berantem. Waktu mau pulang, Choi datang. Choi yang kesal lalu menghina Yeon. Mendengar istrinya dihina, Sung langsung nonjok tuh bocah. Demi melepas penat, Sung mengajak Yeon mampir ke kedai. Saat sedang minum-minum, Yeon bilang dia khawatir Sung bakalan dipecat gara-gara mukul atasannya. Sung pun berusaha menenangkan. Baginya pekerjaan memang penting. Tapi jika wanita yang sangat dia cintai dihina orang lain, tak peduli walaupun itu bosnya sekalipun, dia tetap akan mengajarnya. Mendengar kalimat romantis suaminya, Yeon baper. Sepulang ke rumah, lagi-lagi itu bocah berdua tidurnya misah. Sung yang lagi mabuk tidur di sofa, sementara Yeon tidur bareng Gangyo. Ketika ingin tidur, Yeon kaget tiba-tiba Gangyo meluk. Ini pertama kalinya dia merasakan pelukan hangat dari seorang anak. Keesokan paginya, waktu Yeon lagi masak nasi, Hanel minta uang buat jalan-jalan sama temennya pulang sekolah nanti. Karena kebiasaan dimanja, dikit-dikit minta uang. Dengan tegas, Yeon bilang mulai sekarang jika mau uang jajan, Hanel harus mulai belajar kerja bantuin orang tua. Nggak ada kerja, nggak ada uang. Hanel yang kesal langsung berangkat sekolah. Malamnya, Yeon mengajak Gangyo main ke pasar malam. Pas lagi lari-larian, tubuh cil jatuh. Untungnya ada bapak-bapak nolongin. Tak lama kemudian, ibu RT lewat lalu menegur si bapak. Ternyata bapak ini sudah satu bulan belum bayar sewa lapak pasar. Karena belum ada uang, si bapak minta maaf dan memohon diberi keringanan waktu. Tapi ibu RT tak peduli. Pokoknya malam ini juga bapak harus angkat kaki dari sini. Di tengah keributan, Yeon datang melihat perlakuan semena-mena pada warga miskin. Yeon yang punya pengalaman bertahun-tahun menjadi pengacara dengan mudah membongkar kasus korupsi ibu RT di depan semua orang. Sambil menunjuk ke arah tower komunikasi, Yeon berkata dia tahu selama ini. Ibu RT diam-diam menerima uang dari perusahaan komunikasi senilai ribuan won per tahun. Uang itu harusnya dibagikan ke seluruh warga yang tinggal di sekitar tower. Ia mengancam bila tak ingin dilaporkan, bu RT harus minta maaf ke si bapak. Bu RT pun terdiam malu kemudian minta maaf dan pergi. Melihat keberanian Yeon, semua orang bertepuk tangan. Mereka tak menyangka ibu rumah tangga biasa seperti Yeon ternyata mengerti hukum. Besok paginya setelah Hanel selesai membantu kerjaan rumah, sesuai perjanjian Yeon memberikan uang jajan. Sebelum pergi, Hanel bilang hari ini dia pulang telat karena mau main sama temennya. Sepulang sekolah, Hanel diajak main ke rumah si kakak kelas ganteng, yaitu Gyung. Kebetulan hari ini gak ada orang di rumah. Waktu Gyung ingin mencium, Hanel sadar ada kamera merekam. Ternyata Hanel dijebak. Tak lama kemudian, teman-teman Gyung muncul mengepung. Meski sudah berusaha kabur, namun sayang Hanel tak bisa melawan. Gadis remaja itu akhirnya dilecehkan. Sore hari di rumah, Yeon bingung kenapa Hanel pulang langsung masuk kamar sambil nangis. Ketika diperiksa, Yeon kaget banyak sekali luka memar di sekujur tubuh Hanel. Hanel yang tak sanggup bicara hanya bisa menangis sekencang-kencangnya. Setelah tenang, barulah dia menceritakan kejadian tadi. Mendengar cerita itu, hati Yeon hancur. Esok hari di sekolah, terlihat kepala sekolah sedang mengadakan mediasi antara pihak Hanel dan pihak Gyung. Sepanjang diskusi, pengacara Gyung terus mengintimidasi dan bilang kalau kejadian kemarin cuma kesalahpahaman aja. Dia harap Yeon tak memperpanjang masalah ini. Sebagai permintaan maaf, pihak Gyung akan memberikan uang tutup mulut. Hati Yeon terasa begitu perih. Sambil menahan air mata, dia izin ke toilet sebentar. Di toilet, Yeon gemetar dan menangis sejadi-jadinya. Ia teringat betapa brengseknya dia di kehidupan aslinya. Kini dia merasakan karma. Ternyata beginilah rasanya sakit hati seorang ibu. Di tengah kesedihan, Hanel masuk lalu bilang kalau dia tak ingin memperpanjang masalah ini. Dia akan berusaha ikhlas karena bagaimanapun juga, orang miskin seperti mereka tak akan pernah bisa menang melawan orang kaya. Mendengar itu dengan tegar, Yeon berkata, kata siapa orang yang tak punya uang tak boleh berjuang. Yeon lalu menggandeng tangan putrinya, kemudian mengajak kembali ke ruangan. Ketika diskusi dilanjutkan, si pengacara terus menyudutkan. Bahkan kepala sekolah juga berpihak pada Gyeong. Awalnya pengacara terlihat sombong. Dia yakin menghadapi ibu-ibu rumah tangga biasa pasti akan mudah. Tapi tiba-tiba Yeon mengeluarkan HP-nya sambil bilang, asal kalian tahu dari awal datang ke sini, dia telah merekam seluruh pembicaraan ini. Skakmat. Sekarang posisi sudah berbalik. Gyeong, pengacara dan kepala sekolah pun panik. Bagi Yeon tak ada yang namanya damai. Dengan tatapan tajam, Yeon bersumpah akan membuat Gyeong merasakan penderitaan seperti di neraka. Bahkan jika Gyeong kabur ke luar negeri pun, Yeon tetap akan terus menyebarkan kebusukan ini di internet dan seluruh sosial media. Hingga nama Gyeong di mata dunia hancur sehancur-hancurnya. Ia juga akan menghancurkan karir si pengacara dan akan melaporkan kepala sekolah ke lembaga kode etik. Waktu Yeon mau pergi, karena kesal, Gyeong memaki-maki terus ngajakin ribut. Yeon yang jago bela diri pun langsung ngasih tubocah pelajaran. Setelah urusan selesai, Yeon dan Hanel duduk bersama di taman. Hanel lalu memeluk Yeon. Tadi ibu keren banget, sangat keren. Di momen itu hubungan mereka berdua mulai akrab. Saat sedang memandangi keluarganya dari balkon, tiba-tiba Li muncul. Li mengingatkan kalau waktunya hanya tinggal tersisa hitungan hari lagi. Mendengar itu, Yeon sedih dan kepikiran bila nanti dia tak ada bagaimana nasib anak-anaknya. Li pun menasehati di sisa waktu ini sebelum pergi, lebih baik Yeon membimbing anak-anak agar bisa hidup mandiri. Siangnya di kantor ketika istirahat, Choi memberikan surat mutasi atau pemindahan untuk Sung. Mulai bulan depan, Sung akan dipindahkan ke kantor cabang luar negeri. Sung pun minta maaf soal kejadian kemarin sambil memohon agar Choi mengizinkannya tetap kerja di sini. Tapi respon Choi dingin, dia malah memaki-maki Sung. Beruntung Sung masih bisa menahan diri. Malam hari karena sisa waktunya tinggal sedikit lagi, Yeon mengajak Sung kencan berdua. Saat sedang mengobrol mesra, Sung cerita bulan depan dia akan dipindahkan ke luar negeri. Mendengar kabar barusan, Yeon merasa bersalah. Seandainya kemarin dia tak ikut campur urusan pekerjaan suaminya, mungkin ini tak akan terjadi. Mereka berdua lalu bergenggaman tangan dan saling menguatkan satu sama lain. Besoknya, tanpa sepengetahuan Sung, Yeon janjian ketemuan sama Choi di kafe. Sebelum kesana, Yeon sudah menyelidiki latar belakang Choi terlebih dahulu. Awalnya, Yeon pura-pura sedih sambil memohon agar Choi membatalkan kepindahan suaminya. Tapi karena Choi tetap nolak, akhirnya Yeon menunjukkan sifat aslinya. Asal Choi tahu, Yeon pernah menangani banyak sekali kasus proyek. Bahkan dia sudah hafal hampir semua proyek besar di seluruh Korea. Dia juga tahu Choi pernah terlibat kasus korupsi berbagai proyek. Yeon mengancam, lebih baik kepindahan suaminya dibatalkan daripada Choi masuk penjara. Choi yang takut dilaporkan pun panik dan menuruti permintaan Yeon. Di sisi lain, sepulang sekolah, pas Gang Yeo lagi jajan di warung, tiba-tiba anak kecil itu jatuh pingsan. Setelah dapat kabar, Sung dan Yeon buru-buru ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, dokter memberitahu bahwa Gang Yeo menderita penyakit mata langka. Penyakit ini adalah penyakit turunan. Jika sampai telat ditangani, maka bisa buta. Satu-satunya cara mencegah hanya dengan operasi. Mendengar ucapan dokter, Yeon syok. Seketika dia teringat masa kecilnya. Dulu waktu kecil, Yeon juga pernah menderita penyakit mata itu. Di atap rumah sakit, Yeon menangis kebingungan. Lalu bertanya pada Lee, kenapa Gang Yeo bisa menderita penyakit mata turunan sepertinya? Padahal dia tak punya hubungan darah. Dengan perlahan, Lee menjelaskan. Meski Yeon cuma ibu sementara, tapi cerita hidup dan semua hal tentang Yeon ikut terbawa ke dalam kehidupan ini. Yeon pun semakin menangis. Saat Sung datang, dia langsung memeluk berusaha menenangkan istrinya. Malam hari, Yeon tidur di samping Gang Yeo. Sambil memeluk putra kecilnya itu, Yeon menceritakan tentang masa lalunya. Dulu bahkan sampai sekarang, dia sangat membenci ayahnya. Karena dari kecil sering ditinggal pergi berlayar, dia jadi tak ingat bagaimana wajah ayah. Dia hanya ingat kalau ayah adalah pria jahat. Yeon dendam gara-gara ayah meninggal, ibu jadi sakit-sakitan, lalu ikut meninggal juga dan dia harus hidup sebatang kara. Dulu, Yeon berjuang mati-matian menjalani kerasnya hidup sendirian sampai bisa sukses. Namun meski sudah sukses, anehnya dia selalu merasa kesepian. Kini setelah bertemu Gang Yeo, Hanel, dan Sung, dia jadi sadar kebahagiaan yang selama ini dia cari bukanlah uang, tapi keluarga. Pagi-pagi ketika sedang menunggu Gang Yeo operasi, mendadak Li muncul. Melihat Li, Yeon sadar waktunya sudah tiba. Tapi saat taksi datang menjemput, Yeon memohon diberi waktu sebentar lagi, sampai Gang Yeo sadar dari operasi. Ia tak ingin pergi begitu wajah tanpa berpamitan dengan anak-anaknya. Sayangnya Li tak bisa mengabulkan permintaan itu. Meski sangat menyayangi mereka, namun ini tetap bukan kehidupan asli Yeon. Karena masih belum siap berpisah, Yeon pun nekat kabur. Melihat Yeon terus memohon, Li luluh lalu memberi kesempatan untuk berpamitan. Di rumah sakit, Yeon langsung memeluk Hanel. Ia berpesan agar Hanel jadi kakak yang baik. Hanel kemudian pamit berangkat sekolah, tanpa tahu kalau sang ibu akan pergi untuk selamanya. Yeon lalu menghampiri Gang Yeo yang baru sadar dari operasi. Sambil menangis, Yeon berkata dia harus pergi. Selama ibu tak ada, Gang Yeo jangan nakal dan harus nurut sama kakak. Terakhir, Yeon menemui Sung. Ia minta maaf selama ini telah membuat banyak masalah. Mungkin terdengar aneh, tapi baru kali ini dia merasakan jatuh cinta. Bagi Yeon, Sung adalah cinta pertamanya. Seandainya nanti dia pergi tolong jaga anak-anak. Karena mengira Yeon cuma ingin keluar sebentar, Sung hanya terdiam. Selesai berpamitan dengan berat hati, Yeon pun pergi meninggalkan keluarganya. Ketika kembali ke kehidupan aslinya, terlihat Yeon sedang berada di rumah sakit baru sadar dari koma. Detik itu juga, Yeon langsung buru-buru pergi ke rumah sakit tadi tempat Gang Yeo di operasi. Namun saat sampai, ternyata Gang Yeo tak ada. Anehnya waktu mencari ke rumah, lagi-lagi keluarga itu tak ada. Hati Yeon pun perih. Padahal ingatan tentang keluarga itu masih terasa jelas seakan baru berpisah sebentar. Di hal tebis, akhirnya dia sadar. Mungkin semua kenangan ini hanya mimpi. Satu bulan berlalu, sifat Yeon sekarang terlihat sudah berubah. Hari itu, di kantor, Yeon menemui seniornya dan memberikan file berisi berkas-berkas kasus penggusuran rumah susun warga, lalu meminta senior mengambil alih kasus ini. Ia yakin orang baik seperti senior pasti akan berpihak ke warga miskin. Untuk sementara, Yeon ingin mengambil cuti. Dia juga sudah tak mau lagi menjadi pengacara kejam yang tega melakukan berbagai macam cara cuma demi mengejar uang. Beberapa hari kemudian, Yeon memutuskan pindah rumah. Waktu sedang berkemas, dia tak sengaja menemukan kotak berisi barang peninggalan kedua orang tuanya. Saat melihat-lihat album foto kenangannya bersama ayah dan ibu, Yeon baru sadar sosok Lee yang muncul dalam mimpinya selama ini ternyata adalah ayahnya sendiri. Bapak! Keesokan harinya setelah pindah rumah, Yeon pergi liburan untuk menghibur diri. Sebelum pesawat berangkat, ketika Yeon sedang mencari nomor kursi, tiba-tiba ada bocil menyapa. Tak lama kemudian, kakak sama bapaknya datang ngomelin tuh bocil dan minta maaf kalau anaknya agak songong. Kebetulan mereka duduk satu baris dengan Yeon. Melihat keluarga itu, Yeon terdiam mematung. Ternyata kehidupannya kemarin bukan mimpi. Saat pesawat berangkat, si bocil cerita mereka sedang ingin pergi liburan untuk menghibur diri karena ibunya baru aja meninggal dunia. Lagi-lagi, kebetulan tempat liburan Yeon dan mereka sama. Mendengar itu, Yeon nyengir. Terima kasih telah menonton! You are born to love and to be loved Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton